Pak Kapolitas Momasa, Pak Danjin Momasa yang boleh hadir Yang kami hormati Bapak Ibu, Kejabat S-2, 3, dan 4, Kirim Kepemerintah Kepada Momasa yang boleh hadir Yang kami hormati Pak Sepuan dan seluruh staff yang boleh hadir Segenap insan bersebaik dari media cetak maupun elektronik yang kami hormati Bapak Ibu, Pemerhatis, serta hadirin sekalian yang berbahagia Pertama-tama, perkenankan saya terlebih dahulu mengajak kepada kita semua Mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Nisah Oleh karena pertolongan dan penggunaannya Sehingga kita boleh beri kekuatan dan kesempatan hadirin segera Paragraf ketujuh pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Pada pasal 3.20 Dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan kewangan daerah Pada pasal 1.194 Dinyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan peran perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kepada DPRD Agar dipahas bersama untuk mendapat korsetujuan bersama Paling lambat 7 bulan selatan anggaran terakhir Di APBD dalam novasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah Telah melaksanakan pembahasan rantur dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Bersama badan anggaran DPRD dimulai dari tanggal 25 Juli hingga 28 Juli 2022 Kami dari fraksi Gabungan Persatuan Kembangunan Indonesia Raya Tentu menapresiasi dengan sedikit ininya Bapak-Ibu badan anggaran DPRD Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekuan dan seluruh Ustaz DPRD Yang ikut berpartisipasi dalam lancarnya proses pembahasan rantur dan tersebut Banyak hal telah diulas, dikaji, serta menjadi catatan-catatan kritis selama proses pembahasan Oleh karena itu, perkenalkan kami juga menyampaikan terima kasih yang sedikit ininya Atas kerjasama yang baik selama proses pembahasan rantur dan perda tersebut Meskiden kian, perkenalkan kami juga dari fraksi Gabungan Persatuan Kembangunan Indonesia Raya Menyampaikan sedikit rasa kekecewaan kepada pihak TAPD Di mana selama proses pembahasan menunjukkan titik yang kurang serius Di mana TAPD terkadang tidak lengkap dan tidak mampu menghadirkan OPD terkait terhadap beberapa persoalan Yang menjadi fokus pembahasan Terkadang pada anggaran DPRD harus menunggu kehadiran Bapak-Ibu dari TAPD Hingga sore hari, namun tidak kunjung hadir Alhasil, waktu pembahasan tidak dapat dioptimalkan Namun pada beberapa kesempatan Kami dan Ibangga DPRD bisa melaksanakan pembahasan dengan TAPD Hingga masa pembahasan berakhir Rahmat Periburna Dewan Yang Terhormat Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa kembali mendapatkan hobi wajar tanpa beli jodian Dari pihak badan pemeriksa keuangan Untuk laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 Hal ini tentu suatu prestasi Di mana pemerintah daerah Kabupaten Mamasa mampu menyajikan secara wajar Memelolaan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip akuntansi Prestasi yang genilang tersebut tentu dibawah bayang-bayang penilaian dari Menteri Pembaharan Mengenai Apalagi Negara Reformasi Geokrasi Di mana nilai sistem akuntualitas kinerja instansi pemerintah Dan nilai reformasi geokrasi kita Masih pada kisaran nilai C dan nilai CC Tentu hal ini menjadi campur penyemangat Bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Untuk berupaya menyeleraskan antara pertanggungjawaban keuangan Dengan pertanggungjawaban kinerja Sebab kewajaran atas sajian pengelolaan keuangan sampai hari ini Masih berbanding terbaik dengan capaian kinerja pemerintah daerah Oleh karena itu, fraksi gabungan persatuan kembanguan Indonesia Raya Benar-benar secara serius membeda Mengkaji dan menganalisis ikanomena tersebut Setelah fraksi gabungan persatuan kembanguan Indonesia Raya Melakukan kajian dan analisis terhadap substansi Dan materi pokok dari perangker dan pertanggungjawaban Perlaksanaan AKBD tahun antara 2021 Maka berikut merupakan pendapat fraksi terhadap perangkerja tersebut Satu Pada pasal empat Teranggungjawaban pertanggungjawaban pelaksanaan AKBD tahun anggaran 2021 Diuraikan laporan realisasi anggaran setelah perubahan seberikut Anggaran pendapatan setelah perubahan Itu kisaran 904 miliar sekian sekian Realisasinya hanya 899 miliar sekian sekian Selisi atau kita sebut sebagai defisi pendapatan Yaitu 4 miliar sekian sekian Uraian yang diatas dapat kita simpulkan bahwa Pendapatan masa tidak mampu mengoptimalkan sektor pendapatan Sebagaimana proyeksi yang telah ditetapkan setelah perubahan Berikut anggaran belanja setelah perubahan 1 tridun 53 miliar sekian sekian Realisasi hanya 925 miliar sekian sekian Ada defisi di sana Defisi belanja ini sebesar 128 miliar sekian sekian Nah analisisnya yaitu Pada bagian belanja diatas dapat kita lihat bahwa Proyeksi yang sangat bias Di mana terdapat selisi atau defisi belanja sebesar 128 miliar sekian sekian Artinya Pemerintah daerah tidak cermat dalam memproyeksi atau menganggarkan belanja Sehingga mengakibatkan banyaknya program Dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan anggarannya Atau dengan kata lain Program kegiatan yang hamus di tahun 2021 Berikut Anggaran Sutrus atau defisi setelah perubahan 148 miliar sekian sekian Realisasinya hanya 25 miliar sekian sekian Jadi ada sutrus sebenarnya Sebesar 123 miliar lagi Nah oleh karena banyaknya kegiatan belanja tidak dapat direalisasikan Karena belanja yang lain tidak dapat direalisasikan Sehingga itu menimbulkan sisa anggaran Atau kita sebut sebagai Sutrus sebesar 123 miliar Nah selanjutnya dalam pasal 4 itu Anggaran penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Itu diantarkan 151 miliar sekian sekian Kemudian realisasinya hanya 28 miliar Sebagai yang kegiatan yang dijelaskan oleh proses-proses lain tadi Jadi ada lagi defisi atau selisih lagi kurang Itu sebesar 123 miliar sekian sekian Nah analisisnya adalah Pada poin pendayaan Kembali didapatkan defisi sebesar 123 miliar sekian sekian Hal ini diakibatkan Permainan anggresi rumah penerimaan pendayaan Proyeksi yang begitu tinggi Meribuji batas pinjaman Atau penerimaan pendayaan Yang akan diterima Dan proyeksi dari penerimaan pendayaan lainnya Yang tidak cermat Sehingga dapat disimpulkan bahwa Poin pendayaan selalu menjadi angka benentu Dan konsep kesimpulkan anggaran Meski angka-angka yang dimuat Pada poin pendayaan jauh dari kata real Dan rasional Ataupun dengan senjata yang possible Hal ini tentu menjauhkan kami Dari istilah sehat berpikir Sebab defisi belanja tidak akan terjadi Bila poin pendayaan pendayaan Benar-benar real Dan tidak dimuat sebagai angka yang jadinya Alhasil banyaknya kelihatan Maupun program yang tidak dapat direalisasikan Dapat kita sinonimkan Dengan pemberian harapan palsu Bagi masyarakat yang bukan yang memasak Bila modem berpikir tersebut Tetapi bertahankan Maka tentu pemerintah Pemerintahan 35 masa ini Sudah terjebak dalam sebuah kecelakaan Yaitu kecelakaan bertiga Yang kedua Hasil audit BPK menjelaskan bahwa Penerimaan pendayaan terdiri dari Sifat tahun sebelumnya sebesar 3,7 milia Dan penerimaan pinjaman pen daerah Sebesar 24,4 miliar 450 juta Pinjaman pen daerah adalah Anggaran yang diperoleh dari Perjanjian kerjasama antara Bupati memasak dengan Pihak PT Sarana Multimustruktur Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Total pinjaman adalah sebesar 97,8 miliar Namun yang direalisasikan Pada tahap pertama di tahun 2021 Berdasarkan kontrak atau perjanjian pinjaman adalah 25% dari pinjaman yaitu sebesar 24,4 miliar Dan pinjaman Sempat Dan pinjaman pen daerah tersebut Berdasarkan penjelasan dari TAPD bahwa Anggaran tersebut tidak sempat direalisasikan Sedangkan program dan tujuan pinjaman pen daerah pada tahun Anggaran 2021 Sehingga asumsi kita bahwa Dana tersebut akan membeku sebagai ragian Dari silpa tahun 2021 Namun faktanya Berdasarkan audit PPK Bahwa rekapitulasi saldo Di kas daerah per 31 Desember 2021 Hanya sebesar 229,594,720 rupiah Hal ini menunjukkan bahwa Kucuran pinjaman pen daerah Tidak lagi tersimpan di kas daerah Per 31 Desember 2021 Apakah dana pinjaman itu telah hilang? Dan itu tidak Kemungkinan terbesarnya adalah Sedangkan penjelasan dari anggota TAPD Yang hadir dalam pembahasan bahwa Dana tersebut telah digunakan Untuk item belanja di luar ketentuan Tujuan pinjaman pen daerah Hal ini sangat disayangkan Bila terjadi kos anggaran Yang tidak sesuai peruntukannya Dan tentu langkah tersebut Sangat merugai Hari masyarakat Keputat Mamasa Sebab upah ini Mamasa telah menjadikan Rakyat Mamasa sebagai jaminan Kepada PT S&I Kursero Untuk pinjaman pen daerah Sebagai alternatif program Kemuliaan ekonomi nasional Yang diharapkan pada beberapa item Yang bersifat Prioritas namun faktanya Dana pinjaman pen daerah tersebut Telah terserat Pak item di luar tujuan pinjaman pen daerah Sehingga kita semua dapat mengelamati Sejauhan analisasi dari program Pinjaman pen daerah tersebut Pada tahun 2022 ini Meskipun meganisme pinjaman pen daerah Adalah hak Revolatif dari Bupati Mamasa Namun kebijakan tersebut Merupakan kematian eksekutif Dan legislatif Dimana bunga pinjaman Tetap berjalan sebesar 5,6% Dan kembayaran kopok pinjaman Hanya akan dinulai Pada akhir tahun 2023 Setelah Bupati Mamasa Mengakhiri masa periode 2018-2023 Hal ini berserahkan ketentuan Dalam perjanjian Pertama Bupati Mamasa Dengan pihak PT S&I Kursero Pada pasal empat Jangka waktu pinjaman yang berbunyi Satu Jangka waktu pinjaman Ditetapkan selama 60 bulan Atau 5 tahun Yaitu dimulai setiap tanggal Pencerahan pertama Pencerahan pinjaman pertama kali Termasuk Masa tenggang Pembayaran kopok pinjaman Selama 24 bulan Atau 2 tahun masa tenggang Yang kedua Masa tenggang sering mana dimaksud Pada ayat satu Dimulai setiap tanggal Pencerahan pinjaman pertama kali Sehingga kami benar-benar Menyayangkan Dan menyesalkan Bila dana Pinjaman pembayaran tersebut Kemudian Tidak sesuai lagi Pos penggunaannya Bila hal tersebut Dilakukan dalam rangka Menadu Kesiklo Atau arus kas Alun anggaran 2021 Kami tetap Menyayangkan rangka Yang ditentu Pihak eksekutif tersebut Yang ketiga Berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan BPK Dijalaskan tentang Kewajiban Atau utang Yaitu kewajiban Pemerintah Kabupaten Memasak Kepada negara Atau pihak lain Atas barang Atau jasa yang telah Diterima Tetapi belum dibayar Oleh pemerintah Memasak Sesuai dengan kontrak Atau perjanjian Yang telah dibuat Kewajiban Jangka pendek Merupakan Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Masa Yang akan Dari tempoh Dalam waktu Kurang Dari Satu tahun Jumlah kewajiban Jangka pendek Ber 31 Desember 2021 Senilai 42 miliar Sekian Mengingat 92,20% Jika dibandingkan Dengan jumlah Kewajiban Ber 31 Desember 2020 Yang tercatat Senilai 21 miliar Sekian Kami sangat Menyayangkan Sebab pihak Pengelola kewajiban Tidak mampu Menurunkan jumlah Hutang Jangka pendek Justru hutang Pemerintah Lola dengan Masa Mengalami Kenaikan Hutang Sebesar 92,20% Hal ini tentu Akan berdampak Buruk Bagi Pemerintah Sorry Hal ini tentu Akan berdampak Buruk Bagi pihak Ketiga Atau Pantraktor Dengan sumber Matanggaran Baik Dalam Puntak Pemerintah Desa Dan Pemerintah Kepatian Memasih Sendiri Harapan kami Memangkutan Tersebut Tidak Semakin Menumpuk Dan Bertambah Tetapi Ada Langkah Strategis Ditanggung 2022 Untuk Menunasi Semua Bentuk Kewajiban Jangka pendek Yang keempat Poin yang keempat Sebagai Kursus Dalam Pasal 4 Rangk Pertanggungjawab Pelaksanaan KBD 2021 Dijelaskan Bahwa Devisi Pendapatan Setelah Perubangan Yaitu Sebesar 4 Miliar Sengsian Salah satu Poin yang Mempengaruhi Yaitu Pendapatan Asli Daerah Atau BAD Yang Tidak Dapat Dioptimalkan Selama Tahun 2021 Realisasi PAD tahun 2020 Sebesar 31 Miliar Sengsian Jika Dibandingkan Realisasi Tahun 2021 Hanya Sebesar 16 6 Miliar Sengsian Hasil Pembangsaan Dengan TAPD Didapatkan Bahwa Penurunan Secara Signifikan Realisasi PAD Tersebut Dikarenakan Perubahan Regulasi Yang Mengibatkan Pendapatan Dari Dana Kapitasi DKN Yang Sebelumnya Berada Di Lain-lain PAD Yang Sengsian Kini Berada Di Item Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sengsian Nomenklaturnya Kini Berada Pada Poin Pendapatan Dalam Bentuk Hiba Dana Kapitasi Senilai 11,6 Miliar Sengsian Meskipun Demikian PAD Dari Sektor Pajak Dan Retribusi Bila Dibandingkan Tahun-tahun Sebelumnya Tidak Dijumpai Peningkatan Yang Signifikan Salah Satu Analisis BPK Terhadap Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Tingginya Target PAD Yang Diringkan Oleh Pihak Legislatif Dalam Pembahasan Anggaran Pendapat BPK Ini Tentu Menurut Fraksi Kami Sangat Beliru Dimana Badan Anggaran Tidak Pernah Memaksa Target PAD Di Luar Kesanggupan TAPD Dan Terangkat OPD Yang Kami Sumpai Selama Pembahasan Dengan TAPD Adalah Kinerja TAPD Dan OPD Dalam Mengejar Target TAPD Tidak Pernah Mengalami Perubahan Signifikan Sebagai Contoh Pemerintah Kepulatan Masa Telah Mempunyai Sekian Regulasi Yang Mengatur Pajak Dan Retribusi Seperti Pajak Hiburan Pajak Restoran Pajak Hotel Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pajak Bumi Dan Bangunan Retribusi Memakanan Tekanan Daerah Retribusi Penjualan Produksi Retribusi Izin Lalu Lintas Ternak Retribusi Menendalian Menara Dan Komunikasi Retribusi Izin Keraif Dari Sektor Pariwisata Polaraga Dari Penyedapan Getapimus Dan Masa Banyak Potensi Potensi PAD Yang Tidak Ternak Dikerjakan Secara Serius Bahkan Dalam Pembahasan Dengan TAPD Ditemukan Beberapa Pundi-pundi PAD Yang Mengalami Kemuduan Atau Dismiyalir Mengalami Kebocoran Anggaran Sebagai Contoh Pendapatan Dari Pajak Mineral Dan Logam Dan Batuan Dari Realisasi Tahun 2020 Sebesar 1,8 Biliar Pada Tahun 2021 Realisasinya Hanya 354 Juta Dari Sektor Pajak Pemilikan Bangunan Dari Tahun 2020 651 Juta Menjadi 284 Juta Di Tahun 2021 Kemudian Penjualan Hasil Produksi Di Dinas Pertanian Realisasi 2020 Sebesar 55 Juta Pada Tahun 2021 Menjadi 0 Sementara Tunggi PAD Yang Disenyalir Mengalami Kebocoran Seperti Retribusi Dari Pelayanan Pasar Dan Sorry Seperti Retribusi Dari Pelayanan Pasar Los Dan Kios Dimana OPD Menargetkan PAD Sebesar 500 Juta Sementara Realisasinya 0 Rupiah Hal ini Berarti Terbalik Dengan Tahun 2020 Yang Masih Terdapat Realisasi Sebesar 3,4 Juta Selama Pembahasan Dengan TAPD Berkali-kali Diminta Dari TAPD Untuk Menghadirkan Binas Koperasi Penindustrian Dan Perkegangan Namun Hingga Pembahasan Berakhir Pihak OPD Tidak Pernah Memberikan Keterangan Yang Dimaksud Beberapa Sampel Pasar Yang Diminta Konfirmasi Atau Setoran Kekas Daerah Mereka Mampu Menyucutkan Bukti Setoran Ke Pihak Terkait Tetapi Realitanya Berdasarkan Audit BDK Retribusi Dari Klien Kios Dan Los Sama Sekali Tidak Yang Kelima Terkait Dengan Penyertaan Modal Yaitu Akumulasi Investasi Cangka Panjang Permanent Ber 31 Desember 2021 Semilai 25 Miliar Komad Dikas Sekian Mengalami Kedekan 79 9,33% Jika Dibandingkan Akumulasi Investasi Jangka Panjang Termanyi Ber 31 Desember 2020 Yang Tercatat Hanya 14 Miliar Celsia Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Masa Pada PT Bank Pembangunan Daerah Tersebar Sampai 31 Desember 2021 Senilai 18 Miliar 2 Celsia Mengalami Kedekan Senilai 9 Miliar Lebih Atau 114 Persen Jika Dibandingkan Sampai Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Kepat Memasa Pada BAM Sampai Dengan 31 Desember 2021 Senilai 7 Miliar 144 Juta Sekian Mengalami Kedekan Senilai 1,5 Miliar Atau 26,58 Persen Jika Dibandingkan Sampai Tahun 2020 Adapun Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kedekan Daerah Yang Dibisahkan Investasi Pada PDAM Tidak Memberikan Kontribusi Yang Baik Dimana Pendapatan Dari Investasi Yaitu NIR Atau NOL Baik Tahun 2020 Maupun 2021 Selanjutnya Dalam Memangasan Banggar TNT APD Ditemukan Hal Yang Tidak Wajah Dimana Perda Nomor 4 Tahun 2016 Yang Mengatur Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pasal 7 Menjelaskan Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dianggarkan Dianggarkan Dalam APD Kapten Masa Sampai Dengan Tahun 2018 Dengan Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah Namun Yang Terjadi Adalah Selama Tahun 2019 2020 Dan 2021 Pemerintah Daerah Masa Masih Merelisasikan Penyertaan Modal Kepada Pihak BDM Nah Berdasarkan Audit BPK Bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Didasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Yang Diubah Menjadi Perda Nomor 18 Tahun 2018 Lebih Jauh Saat Pembahasan Dianti APD Kami Meminta Map Kopi Atau Print out Dari Perda Nomor 18 Tahun 2018 Sebab Dalam JDIH Pemerintah Daerah Dekat Masa Mampu Pemerintah Provinsi Sudah Bahkan JDIH Dari BPK Tidak Ditemukan Keberadaan Produk Tukung Tersebut Beberapa Penjelasan Baik dari DPD Maupun Pimpinan Dan Anggota Banggar Tidak Dapat Menghadirkan Dan Memberikan Penjelasan Komprehensif Terhadap Dokumen Terdata Tersebut Yang Dimuat BPK Dalam Pelaborannya Sehingga Sehingga Kami Bersimpulan Bahwa Terkait Kebijakan Penyertaan Modal Yang Selama Tahun 2019 2020 Dan 2021 Yang Direalisasikan Dari Pihak BDRM Didasarkan Pada Gerda Yang Sangat Misterius Dan Sulit Dideteksi Keberadaan Dan Asal Tersun Artinya Terdapat Indikasi Bahwa Pihak BPK Tidak Profesional Dalam Membuat Dokumen Negara Dalam Laporannya Atau Bisa Kita Berkasun Bahwa Ada Indikasi Dokumen Yang Diserahkan Kepada Pihak BPK Selama Pemeriksaan Adalah Dokumen Negara Yang Falsu Dan Tidak Melalui Proses Sebagai Mana Diatur Dalam Ketantuan Peraturan Perundang Kemudian Hingga Pada Akhir Pembahasan TAKB Tidak Mampu Menghadirkan Dan Menjelaskan Terkait Muncul Yang Berdan Nomor 18 Tahun 2018 Dalam Laporan BPK Atas LKPD Kepada Masa Tahun Angkaran 2021 Singkatnya Persolat Ini Mempunyai Indikasi Besar Yang Mengarah Pada Tindak Kejahatan Kemalsuan Dokumen Maupun Kebijakan APBD Yang Tidak Mempunyai Legal Seteng Kemudian Catatan Yang 6 Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dari BPK Maka Terlihat Bahwa Belang Jatak Terduga Untuk Tahun Angkaran 2021 Sebesar 22,5 Sian Sian 100% Realisasi Dari Paket Angkaran Yang Disiapkan Adapun Organisasi Belang Jatak Terduga Berdasarkan Dinas KPD Belaksana Tahun 2021 Adalah Sebagai Berikut 1 Dinas PUPR 11 Miliar Sian Sian Dinas 990 Juta Sian Dinas Kesehatan 3 Miliar Sian Badan BPPD 6 Miliar Sian Sian 1 BPPD 517 Sian BPKD 294 Sian Sian Inspektorat 190 6 Juta Sian Sian Badan BENDES 100 Juta Total 22 5 Miliar Namun Kami Sangat Menyayahkan Oleh karena Hingga Pembahasan Terakhir TAPD Tidak Dapat Menghadirkan Dokumen Rincian Berkaitan Dengan Gelanja Tak Terduga Tersebut Dari Setiap TAPD Anggota Paksa Kami Yang Tergabung Dalam Badan Angkaran Berdek Berkendapat Berharap Mendapat Terincian Yang Dikomprehensif Sebab Berdasarkan Temuan KPK Giatan Belanja Terbuka Banyak Yang Masuk Dalam Perjalanan Binas Dalam Bairan Poin Yang Tujuh Belanja Modal Tanah Pada Tahun 2021 Direalisasikan Sebesar 6 Miliar Komah Tujuh Sekar Sian Namun Kami Sangat Menyayangkan Dari Traksi Karena Pihak TAPD Tidak Dapat Memberikan Penjelasan Secara Komprehensif Secara Khususus Dasar Dasar Dan Cara Perhitungan Tip Apresal Terhadap Pembebasan Pengadaan Maupun Kembalian Suatu Tanda Kemudian Yang Terakhir Kami Sangat Menyayangkan Akan Timuan Yang Berulang Terhadap Kesalahan Penganggaran Ini Berasalkan Timuan BDK Kami Sangat Menyayangkan Timuan Yang Berulang Terhadap Kesalahan Penganggaran Di beberapa SKPD Dalam Menempatkan Memangklatur Penganggaran Belanja Yang Tidak Sesuai Dengan Kedentuan Peraturan Undang-Undangan Serta Adanya Pemborosan Belanja Kami Berharap Kesalahan Kesalahan Tersebut Tidak Lagi Terjadi Di masa Yang Kedatak Rapat Berikut Nadewan Yang Terhormat Berdasarkan Kejelasan Di atas Kami Sangat Pesimis Dan Sangat Benar-benar Tidak Diharapkan Itu Terjadi Karena Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah Keputama Masa Dalam Pengelola Kewahan Daerah Menurut Kami Tidak Sebenarnya Menggunakan Prinsip-prinsip Good Governance Serta Terkait Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Daerah Mengenai Keberolahan Keberolahan Daerah Oleh karena Itu Tentu Sikap Kami Dari Praksi Persatuan Kembangunan Indonesia Raya Adalah Sikap Yang Sangat Tidak Populis Dan Mungkin Ini Sangat Tidak Diterima Di hati Pak Bupati Dan Pak Wakil Bupati Dan seluruh perangkatnya Tetapi Sebagai bentuk Fair Play Dari Fraksi kami Dan kami Tidak Engin Bertanggungjawab Terhadap Banyaknya Kebocoran-kebocoran Bahkan Temuan-temuan Sehingga Sehingga Sebagai bentuk Fair Play Kami Terhadap Peran-terdapat Pengjaman Perlaksaan APBD Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya Dengan Sikap Tidak Dapat Memberikan Persatuan Terhadap Peran-terdapat Tersebut 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 Tersebut